Hai hai, sejak hampir satu abad yang lalu DC Comic dan Marvel terus berlomba sebagai penguasa jagad komik maupun film ya. Kebanyakan karakter yang mereka ciptakan merupakan tokoh superhero yang disukai anak-anak. Rivalitas DC Comic dan Marvel begitu terasa di mana ketika salah satu mengeluarkan seorang tokoh superhero maka yang lain juga mengeluarkan karakter superhero tandingan. Namun terkadang karakter tersebut sangat mirip ya guys, bahkan dibilang sama baik dari penampilan maupun kemampuan supernya. Entah apakah kedua perusahaan tersebut memang saling plagiat atau saling menjatuhkan atau memang tidak sengaja memiliki kesamaan ide. Oh iya guys, kami mengupdate terus video setiap hari ya guys. Jadi pastikan kamu klik tombol subscribe dan logo notifikasinya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru kami lainnya ya guys. Nah, channel cinema kali ini akan membahas tentang 7 tokoh superhero DC Comic dan Marvel yang serupa. Deadpool dan Deathstroke Deadpool adalah tokoh superhero keluaran Marvel yang pertama kali muncul pada tahun 1991. Sementara Deathstroke merupakan superhero DC Comic yang komik pertamanya juga dirilis tahun 1991. Kedua superhero ini tercipta berasalkan dari hasil eksperimen rahasia. Deadpool dan Deathstroke memiliki kelebihan yang sama dalam hal kecepatan dan kemampuan menyembuhkan diri. Kedua tokoh ini memiliki desain kostum yang sangat mirip. Desain kostum mereka berupa baju ketat dan topeng yang menutupi muka. Dimana yang membedakan kostum mereka adalah warna. Deadpool merah hitam dan Deathstroke kuning biru. Senjata mereka pun sama guys, yaitu senapan dan pedang. Aquaman dan Namor Aquaman merupakan superhero andalan DC Comic yang pertama dirilis pada tahun 1941. Sementara Namor adalah tokoh andalan dari Marvel pertama kali dirilis tahun 1939. Aquaman dan Namor keduanya merupakan manusia yang berasal dari Atlantis, yaitu yang merupakan negeri yang hilang. Mereka sama-sama memiliki kemampuan mampu hidup di dalam air. Aquaman dan Namor sama-sama memiliki sebuah tongkat sebagai senjata guys. Selain itu, desain kostum keduanya juga sangatlah mirip. Dr. Fate vs Dr. Strange Dr. Fate adalah tokoh keluaran dari DC Comic yang dirilis pertama kali tahun 1940. Sementara Dr. Strange adalah tokoh tandingan dari Marvel Superhero yang pertama kali dirilis tahun 1968. Dr. Fate merupakan seorang penyihir yang memperoleh kekuatan dari makhluk gaib. Sedangkan Dr. Strange adalah dokter bedah yang memiliki kekuatan sihir yang berasal dari seorang guru yang juga seorang penyihir. Dr. Fate dan Dr. Strange sama-sama mengenakan kostum berupa jubah panjang. Dan perbedaannya adalah Dr. Fate menggunakan helm, sementara Dr. Strange tidak. Kedua dokter tersebut sama-sama memiliki kekuatan telekinesis guys. Dan keduanya mampu terbang dan memutar balikan waktu. Green Arrow vs Hawkeye Green Arrow adalah superhero keluaran DC Comics yang pertama kali dirilis pada tahun 1940. Hawkeye dirilis Marvel Comics pada tahun 1964. Baik Green Arrow maupun Hawkeye, keduanya memiliki senjata yang sama yaitu panah. Keduanya tidak memiliki kekuatan super maupun teknik bela diri yang baik. Keduanya merupakan ahli panahan dengan kostum yang sama-sama mengenakan topeng. Dan keduanya juga sama-sama tergabung dalam sebuah kelompok superhero. Green Arrow tergabung dalam Justice League dan Hawkeye dalam Avengers. Ant-Man vs. Adam Ant-Man diciptakan oleh Stan Lee dan dirilis Marvel pada tahun 1962. Sementara Adam diciptakan oleh Julius Schwartz pada tahun 1961. Kedua karakter ini memiliki kekuatan yang sama yaitu mampu menyusutkan diri dengan ukuran mikroskopis. Ant-Man menggunakan sebuah kostum untuk menyusutkan diri. Sementara Adam menggunakan sebuah lensa dual star untuk mengecilkan tubuh hingga ukuran yang diinginkan. Keduanya guys sama-sama menggunakan kostum dengan warna yang sama yaitu merah kombinasi biru. Captain America vs. Citizen Steel Captain America diciptakan oleh Jack Kirby dan dirilis oleh Marvel pada tahun 1941. Citizen Steel atau dikenal juga dengan nama Commander Steel diciptakan oleh Gary Conway dan dirilis DC Comic pada tahun 1939. Kedua karakter ini dikisahkan hidup pada zaman yang sama yaitu di era Perang Dunia Kedua. Captain America dengan tokoh Steve Rogers merupakan seorang tentara angkatan darat yang disuntik serum yang menjadikannya sebagai manusia super. Sedangkan Citizen Steel dengan tokoh Henry Hayward adalah seorang tentara angkatan laut di mana sebagian tubuhnya hancur saat perang. Dioperasi dengan menghantikan beberapa bagian tubuh dengan teknologi metal yang menjadikannya tentara berkekuatan super. Keduanya memiliki kostum yang sama-sama bertema bendera Amerika. Keduanya juga memiliki lambang bintang di dada guys dan memiliki warna dasar kostum yang sama yaitu merah dan biru. Ghost Rider vs. Atomic Skull Ghost Rider atau dikenal juga dengan Phantom Rider pertama diterbitkan oleh Marvel pada tahun 1972. Sedangkan Atomic Skull pertama kali didirikan oleh DC Comic pada tahun 1976. Ghost Rider mendapatkan kekuatan super dari perjanjiannya dengan setan. Sementara Atomic Skull mendapatkan kekuatan super hasil dari ledakan bom Dominator. Keduanya memiliki penampilan dengan fisik yang sangat mirip. Dimana sama-sama memiliki kepala tengkorak yang menyala. Kepala Ghost Rider menyala dengan api neraka. Sedangkan Atomic Skull memiliki kepala tengkorak yang menyala dengan fil atomic. Keduanya memiliki kekuatan super berupa kebal senjata dan tidak dapat dihancurkan. Bahkan bisa dibilang keduanya immortal. Itulah tadi guys 7 superhero yang serupa dari Marvel dan DC Comic. Hmm menurut kalian saling tiru atau hanya kebetulan nih? Silahkan komentar pendapat kalian di bawah ya. Jangan lupa. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.